Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 4 SD Muhammadiyah Ketua Arjo Hari ini kita akan belajar tema 2 mumpul SPDP KD 3.2 tentang memahami tanda tempo Dan tinggi rendah nada Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang tinggi dan rendahnya nada Apa sih nada itu? Nada adalah bunyi yang beraturan Di dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi bunyi Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada Tangga nada merupakan susunan nada yang memiliki jarak tertentu Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi Cara menyanyikan nada disebut solmisasi Simbol nada diwujudkan dalam notasi yaitu notasi angka dan notasi balok Perhatikan notasi angka berikut ini Ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi Nada yang rendah menunjukkan suara yang semakin rendah Sebaliknya nada yang tinggi menunjukkan suara yang semakin tinggi Coba anak-anak lafalkan nada tersebut Lafalkan dari nada rendah ke nada yang tinggi ya Selanjutnya kita akan belajar tentang birama Apa itu birama? Birama adalah satuan kelompok ketukan tetap yang dimulai dengan ketukan kuat sampai ketukan kuat berikutnya Dalam satu birama terdapat dua jenis ketukan Yaitu ketukan kuat dan ketukan lemah Contohnya, birama lagu 4 per 4 menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan Di mana setiap ketukan bernilai 1 per 4 Perhatikan gambar berikut Tanda birama 4 per 4 Yang atas menunjukkan banyak ketukan dalam satu birama Yang bawah menunjukkan nilai setiap ketukan dalam satu birama Perhatikan contoh berikut ini Yang bukuru garis bawahi Itu adalah satu birama Setiap nada bernilai 1 per 4 Selanjutnya Yang ada garis di atas nada Itu menunjukkan bahwa setiap nada bernilai 1 per 8 Selanjutnya kita akan belajar tentang tempo dalam lagu Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan Tempo lagu terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat Alat untuk mengukur tempo lagu disebut metronom Tanda tempo ditulis di sebelah kiri atas dalam teks lagu Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut ini Yang bukuru lingkari itu adalah tanda temponya Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut Untuk tempo cepat ada alegro, nesto, dan vivate Untuk tempo sedang ada moderato, andante, dan andantino Untuk tempo lambat ada adagio, largo, dan lento Tempo lagu berhubungan dengan jenis lagunya Tempo cepat, jenis lagu gembira dan semangat Tempo sedang, jenis lagu gembira dan megah Sedangkan tempo lambat adalah jenis lagu sedih dan hikmat Tugas anak-anak di rumah adalah Tulislah masing-masing dua judul lagu Yang bertempo cepat, bertempo sedang, dan bertempo lambat Kerjakan tugas dengan baik ya Sekian video pembelajaran hari ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh